Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan perselisian hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fak-Fak tahun 2020 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 Julianus P. Aituru dan Bonevasius Jakfu. Demikian diucapkan oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya di Ruang Sidang Pleno MK pada Rabu 17 Februari 2021. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menanggapi kedudukan hukum pemohon terkait ambang batas pengajuan permohonan PHB Kada tahun 2020. Saldi menguraikan perolehan suara pemohon adalah 36.132 suara, sedangkan pihak terkait selaku peraih suara terbanyak mendapatkan 43.817 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 43.870 suara, dikurangi 36.132 suara, yakni 7.685 suara atau 9,6 persen. Dengan demikian jumlah ambang batas selisih suara untuk mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan pasal 158 ayat 2 huruf C Undang-Undang Perkada tidak terpenuhi oleh pemohon. Sebelumnya, MK menggelar sidang pendahulan dua perkara perselisian hasil pemilihan Bupati Asmat pada 29 Januari 2021. Pemohon mendalilkan perolehan suara yang diperoleh pihak terkait dengan cara yang tidak menjunjung tinggi prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahsia. Karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Asmat atau simpatisan pihak terkait. Pemohon juga mendalilkan adanya penambahan DPT oleh KPU Kabupaten Asmat yang menetapkan DPT sebanyak 88 juta suara. Tetapi pada kenyataannya DPT tersebut memuat penggelembungan suara karena adanya nama ganda dalam DPT. Selain itu, lanjut Habel, terdapat pemilih pindah alamat pemilih yang meninggal dunia dan pemilih di bawah umur. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.